Baik Pak, sepak terjang Bapak dalam keilmuan pengalaman sebagai pembicara di televisi membuat kami tim pengacara dan saka tata dan keluarga merasa mendapat perlindungan dan keamanan-kenyamanan karena komentar-komentar pendapat-pendapat ilmiah dan idealis Bapak termasuk ketika Bapak yakin sekali Degi akan bebas kemudian Bapak menantang beberapa pengalukan suatu sayembara apabila bisa membuktikan bukti pembunuhan dan pemerkosaan itu Bapak akan kasih hadiah 10 juta, betul Pak? Bukan menantang ya, tapi gemes ngajak karena kalau menantang itu kan ada lawan mengajak kenapa Bapak begitu gemes sehingga Bapak ingin mengajak orang membuktikan apakah benar sehingga putusan dari tingkat pertama sampai penyidikan itu apa kira-kira yang mengganjal di hati Bapak tentang pembunuhan Pina dan ekip di Cirebon 2016 lalu sehingga saya waktu itu Bapak bukan menjadi kapolda di Jawa Barat karena Bapak jadi kapolda di Jawa Barat tahun berapa Bapak? 2008 saya kapolda di sini di Jawa Barat ya ya? sampai 2019 tidak pertengahan 2008 saya pindah jadi kabar istri kami lanjutkan Pak apa yang membuat Bapak begitu tertarik bahkan mengajak untuk membuktikan kalau saya lihat bahasanya ini kok yang lainnya ada pro kontra tapi Bapak tidak begitu yakin bahwa peristiwa ini terjadi dan ini adalah pelaku-pelaku yang dihukum saat ini kalau izin menjawab yang mulia kalau saya adakan ini karena saya sangat menghormati Polres Cirebon Kabupaten ingat ya Cirebon Kabupaten sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik dia sesuai dengan penyidikan yaitu adanya suatu peristiwa kemudian dia peristiwa itu apa? pidana apa bukan? dia simpulkan itu bukan pidana kecelakaan lalu lintas PKP-nya jelas alat bukti jelas barang bukti jelas masa saya membanta Polres yang sudah memutus demikian Kabupaten ini sampai dengan sekarang putusan Polres Kabupaten ini belum pernah dicabut sehingga tahu-tahu di Cirebon Kota ada pembunuhan maka saya bertanya pertama yang harus kita ketahui adalah sebelum bertanya ada peristiwanya apa tidak saya tanya lukus dilikti dan tempus diliktinya mereka sudah tentukan tempus diliktinya 27 Agustus 2016 sekarang baru lokus diliktinya tempatnya di mana? kalau tempatnya di jembatan Pelai Oper setahu saya karena saya Kapolda Jawa Barat itu masuk yurisdiksi Polres Cirebon Kabupaten dan itu sudah diproses mereka tentukan kecelakaan lalu lintas dan tidak berat-berat amat untuk menentukan peristiwa itu kecelakaan lalu lintas untuk lalu lintas level Polsek saja bisa apalagi lalu lintas level Polres itu sudah benar menurut saya dan saya melihat foto-foto yang ada kemudian saya melihat dan membaca yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap saya tidak melihat itu ada peristiwanya di Cirebon Kota kalau di Cirebon Kabupaten ada makanya saya ajak daripada kita ribut-ribut di televisi di apa-apa mari buktikan bahwa itu adalah pembunuhan dan terjadi di jurisdiksi Cirebon Kota saya beri hadiah 10 juta tunai dari uang hasil saya jual kopi ditambah uang pensiun halal